Intro Assalamualaikum Wr. Wb Hai pembelajar, selamat bergabung kembali dalam pembelajaran korespondensi Bersama saya, Ibu Rotul A'yun Pada kesempatan kali ini kita memasuki KD yang kedua yaitu menerapkan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Indonesia sehingga nanti Anda mempunyai keterampilan untuk melakukan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Indonesia Intro Terlepas dari popularitas chatting dan email panggilan telepon masih menjadi media yang disukai oleh banyak orang dan seringkali menjadi penyebab utama dari pengalaman seseorang ketika menghubungi perusahaan Seseorang akan mempunyai persepsi dilayani dengan baik atau tidak hanya dengan panggilan telepon Seringkali pegawai tidak dilatih untuk mengelola panggilan secara profesional Banyak sekali pegawai membuat kesalahan kecil dalam menjawab panggilan yang dapat memiliki efek jangka panjang pada perusahaan Padahal, setiap hari bisa jadi perusahaan mengelola ratusan panggilan telepon Dalam setiap panggilan telepon, ada peluang untuk membangun hubungan dan menciptakan pengalaman pelanggan yang luar biasa Dalam menjawab atau menerima telepon, ada beberapa hal penting yang harus Anda perhatikan Yang pertama adalah segera menjawab telepon Tidak ada aturan yang baku tentang kapan seharusnya menjawab telepon Anda bisa langsung menjawabnya pada dering pertama Namun lebih profesional jika Anda menjawab telepon pada dering ketiga Karena di situ keseriusan orang yang menelpon bisa terlihat Yang kedua adalah bersiaplah sebelum Anda menjawab telepon Jangan membuang-buang waktu orang lain yang menelpon dengan meminta mereka menunggu Karena Anda harus mencari alat tulis untuk mencatat pesan apa informasi yang mereka berikan Persiapkan itu sebelum Anda menjawab telepon Tulis nama penelpon dan pesannya Pastikan siapaan Anda profesional Ucapkan salam sewajar dan sepantasnya Setelah ucapkan salam, sebutkan nama dan perusahaan Anda Lalu jadilah pendengar yang baik dan aktif dan bertanya jika kurang jelas Tanyakan identitas dan maksud Ini tidak berarti bahwa Anda sedang menyelediki orang yang menelpon Cara ini membantu Anda menghindari hal-hal negatif yang mungkin terjadi Misalnya, kasus penipuan, pemerasan, dan lain-lain Memperlancar urusan kantor, menjaga wibawa perusahaan, dan menghormati penelpon Yang kelima, fokuslah pada penelpon Tangguhkan sejenak hal-hal lain apapun itu Dan pusatkan perhatian pada orang yang sedang menelpon Dalam konteks tertentu, gangguan sekecil apapun bisa membuyarkan konsentrasi Anda dan orang yang sedang menelpon Selanjutnya yang keenam adalah Menawarkan penelpon untuk meninggalkan pesan Jika orang yang dituju tidak berada di tempat Mintalah orang yang menelpon untuk meninggalkan pesan atau menelpon lagi Pastikan bahwa Anda akan menyampaikan pesan yang sudah Anda tulis Selanjutnya, jangan biarkan penelpon menunggu Hal sederhana ini sering menimbulkan persoalan Penelpon akan merasa disepilikan jika Anda memaksa mereka menunggu lebih dari 30 detik Jika orang yang dituju tidak ada di tempat, kembalilah kepada penelpon Yang terakhir adalah, jangan terburu-buru menutup telpon Jangan tergesa-gesa untuk menutup pembicaraan Lebih profesional jika orang yang menelpon Anda lebih dahulu mengakhiri pembicaraan dan menutup telpon Jika Anda lebih dahulu menutup telpon, orang yang menelpon akan beranggapan bahwa Anda kurang menghormati mereka Namun, dalam kasus-kasus tertentu seperti penipuan Anda bisa mengambil inisiatif mengakhiri pembicaraan dan menutup telpon Tanpa harus menghilangkan keramahan dan profesionalisme Selamat pagi, V-Office dengan A'yun, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, bisa berbicara dengan Ibu Sentia, bagian operasional Kalau boleh tahu, dengan Bapak siapa saya berbicara? Dari perusahaan mana? Saya Rozil, dari Parameter Group Mohon maaf Pak Rozil, Ibu Sentia sedang tidak ada di tempat Apa ada pesannya ingin disampaikan? Tolong sampaikan pada Ibu Sentia Pesanan Vandal dan Piala yang Ibu Sentia pesan akan sampai di V-Office tanggal 18 Agustus sekitar pukul 10 Baik Pak, pesan Bapak sudah saya catat Bapak Rozil dari Parameter Group ya Pak Akan mengirimkan Vandal dan Piala pesanan Ibu Sentia pada tanggal 18 Agustus sekitar pukul 10 ya Pak ya Ada lagi yang bisa saya bantu Pak? Terima kasih Bu Ayun, itu saja Tolong segera disampaikan kepada Ibu Sentia ya Baik Pak Rozil, pesan Bapak akan saya sampaikan pada Ibu Sentia Terima kasih telah menghubungi kami Selamat pagi, selamat beraktifitas kembali Selamat pagi Selamat pagi V-Office dengan Ayun Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Saya ingin mengkonfirmasi, laptop yang kami pesan 2 hari yang lalu sudah dikirim apa belum? Mohon maaf sebelumnya Bapak, dengan siapa saya berbicara? Dari perusahaan mana? Saya Rozil, dari Parameter Group Baik Bapak Rozil, akan kami cek terlebih dahulu Pesanan Bapak 2 hari yang lalu berarti tanggal 15 Agustus 2020 ya Pak? Apa benar? Iya benar, 20 laptop Asus Pak Rozil, disini tercatat pesanan Bapak 20 Asus Vivo Book tipe A442UQ Sudah dalam proses menyiriman Apakah Bapak belum menerima nomor resi yang bisa dicek? Belum Bu Atau mungkin saya melewetkan pesan ya Bisa minta tolong dikirim nomor resinya agar saya bisa memontok pengiriman Baik Pak Rozil, saya akan menirimkan nomor resinya segera Melalui nomor kontak yang tertera pada alpon pemesanan Atau langsung ke nomor WA Bapak? Langsung ke nomor WA saja 081-341-566-599 Baik sambil saya catat ya Pak 081-341-566-599 Benar Bapak? Yap Sebentar lagi akan saya kirim segera Ada hal lain lagi yang bisa saya bantu? Tidak, terima kasih Baik Pak Rozil, terima kasih telah menghubungi kami Selamat pagi, selamat beraktifitas kembali Selamat pagi, terima kasih kembali Ada beberapa hal yang harus Anda lakukan sebelum dan ketika menelpon orang lain yang belum pernah Anda kenal Atau ketika menelpon pimpinan Anda Yang pertama adalah Banyak orang gelagapan bingung bahkan tidak tahu harus mengatakan apa ketika menelpon orang yang belum dikenal Pejabat atau pimpinan di tempat kerja Hal seperti itu wajar Anda bisa menyiasatinya dengan menulis poin-poin penting yang mau Anda katakan di atas kertas atau notes Yang kedua, cobalah untuk tersenyum Ketika Anda tersenyum, ekspresi wajah Anda berubah Perubahan ekspresi wajah mempengaruhi nada suara Anda Intonasi suara Anda bisa menunjukkan seberapa ramah, hangat, natural, dan percaya dirinya Anda Orang-orang bisa mendengar kepribadian dan tingkah laku kita melalui nada suara kita Jangan bicara terlalu cepat Tenang dan perlambatlah irama suara Anda Orang yang Anda telpon akan kesulitan menangkap maksud ataupun kalimat Anda jika terlalu cepat Perkenalkan nama Anda Dan berikan nomor telpon yang mesti dihubungi dengan jelas Yang keempat adalah Sebut identitas dan maksud Perkenalkan diri Anda dengan singkat dan jelas Jangan anggap remeh bagian ini Sekalipun Anda sudah menelpon beberapa kali Karena disinilah kepercayaan terhadap Anda dibangun Selanjutnya adalah Beritahu harapan jika ingin dihubungi Jika Anda ingin dihubungi kembali Tetapkan hari, tanggal, dan jam Kapan seseorang harus menghubungi Anda Atau jika Anda diminta menghubungi lagi Tanyakan kapan Anda mesti menelpon kembali Yang terakhir adalah Selalu profesional Jangan tersinggung jika Anda ditanya mengapa menelpon Jangan marah atau terdengar emosional Jika orang yang menerima telpon Anda Meminta Anda menghubunginya lagi Jika orang yang Anda telpon marah atau tersinggung Tenanglah dan dengarkan keluhannya Setelah itu Anda jelaskan persoalannya dengan bijaksana Selamat pagi V-Office dengan A'yun bagian pemasaran Apa benar ini kantor Arta Group? Benar sekali Ibu A'yun Saya Ibu Ana bagian pelayanan Ada yang bisa saya bantu? Bisakah saya berbicara dengan Ibu Felicia? Mohon maaf Ibu A'yun Ibu Felicia sedang tidak berada di kantor Apakah ada pesan yang ingin disampaikan? Kalau begitu, kapan kira-kira saya bisa menghubungi kembali? Ibu Felicia kembali ke kantor pada pukul 1 hari ini Nanti Ibu A'yun bisa hubungi kembali Baik, terima kasih Saya akan menghubungi kembali pada jam tersebut Baik, Ibu A'yun Nanti akan saya sampaikan kepada Ibu Felicia Terima kasih telah menghubungi kamu Selamat pagi Selamat pagi Demikianlah pembelajaran kali ini Selamat belajar dan semoga sukses Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!